Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 4, pembelajaran 5 Nah anak-anak, sudah siap belajar? Jika sudah, ayo jangan lupa pedo'a terlebih dahulu Sekarang kita mulai pembelajarannya Lani dan teman-temannya sedang bermain tebak benda Di sini mata Lani ditutup sehingga Lani tidak bisa mengetahui benda apa yang dipegangnya Dan Lani bisa menebak benda tersebut dengan merabah permukaan benda Ada benda yang memiliki permukaan halus dan ada juga benda yang memiliki permukaan kasar Bentuk permukaan benda pun berbeda-beda Ada yang berbentuk segi 3 dan segi 4 dan ada pula yang berbentuk lingkaran Cobalah untuk membuat kalimat tebak-tebakan dan tuliskan Ciri-ciri benda yang dimaksud Di sini ibu akan mencontohkan cara membuat kalimat tebak-tebakan Perhatikan kalimat berikut ini ya Benda ini berbentuk persegi panjang Terdiri dari lembaran-lembaran kertas Di dalamnya terdapat banyak gambar, tulisan, dan ada juga cerita Benda apakah aku? Dari kalimat yang telah dibuat dengan menyebutkan ciri-cirinya Kira-kira apakah kalian dapat menebak benda apakah yang sudah disebutkan tadi? Betul, benda itu adalah buku Kemudian sekarang perhatikan gambar berikut ini ya Bentuk permukaan bola adalah lingkaran Bola tersebut terbuat dari karet Jika udara dalam bola itu berkurang Maka bola tersebut akan mengempis Coba sekarang kita berlatih untuk menghitung bola-bola yang ada pada gambar ini Sebuah toko bola memiliki 62 buah bola 20 bola tersebut ternyata kempis Nah kira-kira ada berapa bola yang tidak mengempis Coba kita hitung ya Tadi jumlah bola diketahui ada 62 bola Kemudian ada 20 yang mengempis Jadi 62 dikurangi 20 Maka hasilnya adalah Betul, 42 Selanjutnya Selanjutnya Coba anak-anak kerjakan pada buku paket Untuk nomor 2 ya Nah jika sudah Anak-anak boleh difotokan Dan dikirimkan ke masing-masing wali kelas Untuk pembelajaran kali ini Dicukupkan sekian Semoga bermanfaat ya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh